selamat pagi Taukah kalian, jika Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan hasil alam dan budaya? Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Di sini ada teks yang berjudul Pawai Bineka Tunggal Eka. Nah, di sini menunjukkan keberagaman suku bangsa di Indonesia. Anak-anak bisa membaca teks ini dengan cara mem-pause video ini atau membuka buku kalian kelas 4, tema 1, sub-tema 1, pembelajaran yang ke-1, muatan bahasa Indonesia. Silahkan dipahami dan dicermati bacaan Pawai Bineka Tunggal Eka. Pada slide berikutnya, masih membahas tentang Pawai tadi ya, anak-anak. Nah, di sini nampak di barisan pertama itu ada pasukan pengibar bendera Merah Putih, lalu di belakangnya itu ada rombongan-rombongan yang menampilkan beragam seni Sunda. Ada musik angklung dan lain-lain ya ini. Kalian bisa mem-pause video ini supaya bisa mudah membaca atau bisa membaca di buku kalian. Selanjutnya, anak-anak, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah ureian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Di kegiatan 1, silakan kalian belajar untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Di paragraf 2, paragraf 3 itu sama. Silakan kalian mencoba untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf. Selanjutnya, ayo kita berlatih mengerjakan soal-soal berikut dengan benar. Di sini ada bacaan, silakan kalian baca. Bacaan ini berulang-ulang supaya bisa menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1, gagasan pokok teks tersebut adalah penyebab lunturnya kebudayaan bangsa Indonesia. Nomor 2, berdasarkan teks tersebut, kalimat yang menunjukkan gagasan pokok penyebab menuruhnya ketahanan nasional adalah perselisihan antar suhu. Nomor 3, masyarakat saat ini lebih memilih dan menurunkan budaya asing. Yang dimaksud budaya asing pada kalimat tersebut adalah budaya dari luar negara Indonesia. Minimnya komunikasi dalam suatu bangsa sering menyebabkan perselisihan antar budaya, antar suhu yang menyebabkan konflik. Berdasarkan berdampak bagi menurunnya ketahanan nasional, persamaan kata yang bercita tebal, konflik. Nah ini ya, persamaan kata konflik. Tulislah dua gagasan pendukung pada teks tersebut. Nah misalnya, faktor penyebab lunturnya kebudayaan bangsa adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya komunikasi budaya. Bineka Tunggal Ika Taukah kalian, Bineka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu ya, itu meskipun beraneka ragam, tetapi pada hekatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Itu berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Semboyan ini anak-anak digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kekawin Jawa kuno yaitu kekawin Suta Soma, karangan emputan tular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 anak-anak. Kekawin ini istimewa karena mengajarkan toleransi antar umat Hindu siwa dengan umat Buddha. Mengenal budaya daerah Yuk mengenal budaya daerah Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Bali. Nah, di sini ada rumah adat Jawa Barat, rumah adat Sunda, kalau di Jawa Timur adalah Joglo, kalau di Banten ini adalah rumah adatnya Kasepuhan, kalau di Bali rumah adatnya Gapura Candi. Sedangkan tariannya, kalau di Bali ada tari Legong, kalau di Jawa Timur, tari Remo, kalau di Jawa Barat, tari Merak, sedangkan di Banten ada tari Topeng, dan lain-lainnya. Bisa kalian post ya anak-anak, bisa dibaca di post videonya. Di kegiatan 2, lengkapilah tabel berikut. Di sini diisi suku, rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik tradisional, upacara adat, dan asal daerah. Kalian bisa melihat dari contoh tadi ya, dari 4 suku tadi, bisa kalian masukkan di sini. Selamat mencoba, jika masih mengalami kesekitan, bisa cat di kolom komentar. Yuk berlatih mengejarkan soal-soal berikut. Sebuah tarian dari Bali yang melambangkan penyambutan atas turunnya Dewata ke dunia adalah tari Keca. Upacara membakar mayat yang dilakukan oleh masyarakat Bali disebut ngaben. Meskipun sama-sama menjunjung adat Jawa Tengah, tetapi terdapat perbedaan antara pakaian adat Yogyakarta dan Solo. Pakaian adat pria di Yogyakarta menggunakan serjian, sedangkan di Solo menggunakan beskap. Sikap kita terhadap keragaman budaya daerah adalah Apa anak-anak saling menghargai menghormati budaya daerah lain? Jelaskan penyebab rumah adat setiap daerah tidak sama. Nah, rumah adat setiap daerah tidak sama itu karena disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebudayaan setempat. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunyi ya anak-anak bunyi. Apakah bunyi? Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menibulkan gelombang bunyi di udara. Sumber bunyi adalah benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, disini secara terdengarnya bunyi itu ada tiga anak-anak. Ada sumber bunyi, ada medium atau perantara, dan ada pendengar ya tentunya. Bunyi mempunyai beberapa sifat anak-anak. Yang pertama merupakan gelombang longitudinal. Tidak bisa merambat pada ruang hampa. Kecepatan rambatnya dipengaruhi oleh kerapatan dari medium perambatannya. Yaitu padat, cair, dan gas. Kecepatan paling tinggi yaitu pada medium yang memiliki kerapatan tinggi. Dapat mengalami resonansi serta pemantulan. Memerlukan medium dalam perambatannya atau tidak bisa merambat dalam ruang hampa. Sedangkan resonansi itu apa? Resonansi adalah beri getarnya suatu benda karena getaran benda lain. Sebagian besar alat musik dilengkapi resonator. Resonator merupakan ruang udara yang berfungsi untuk memperkuat bunyi. Sedangkan amplitude adalah simpangan terbesar dari kedudukan setimbang. Amplitude mempengaruhi keras lemahnya bunyi. Bunyi yang keras dihasilkan oleh benda-benda yang amplitude keteranya besar. Di kegiatan tiga, silakan kalian menuliskan nama benda dan cara menghasilkan bunyi. Misalnya di sini trompet. Trompet ditiup sehingga terjadi getaran pada bagian tertentu pada trompet dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yuk mengejarkan soal-soal berikut. Alat musik yang berbunyi dengan cara digoyangkan adalah Angklung Semakin jekat dengan sumber bunyi, maka bunyi akan bergetar semakin keras. Bagian gendang yang bergetar ketika dipukul dan menghasilkan bunyi adalah bagian permukaan yang terbuat dari kulit. Seluling bisa menghasilkan bunyi jika diapakan anak-anak iya ditiup. Sebutkan sarat-sarat bunyi dapat kita dengar. Nah, sarat-sarat bunyi dapat kita dengar oleh manusia karena adanya sumber bunyi, ada perantaranya, ada pendengarnya. Nah, itu tadi anak-anak. Pembahasan yang bisa ibu sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.